Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Masta Power? Ya, with me again, Devi Besbita Jadi pada podcast kali ini Kita akan ngebahas tentang Ada hubungannya dengan Apa yang viral pada akhir-akhir ini Yaitu Kasus bullying yang terjadi kepada Adik kita, Rizal Penjual jalan kote yang ada di Sulawesi Untuk bagaimana Komentar dan tanggapan teman-teman terhadap itu Aku serahkan ke teman-teman Sendiri, karena tentu Setiap orang memiliki pendapat masing-masing terhadap Apa yang terjadi Nah, jadi dari kasus tersebut Sekarang kita akan bahas sebenarnya apa sih Bullying itu Jadi bullying itu adalah ketika seseorang secara berulang-ulang And intentionally Menggunakan kata ataupun menggunakan Tindakan menyerang seseorang Atau ke sekelompok orang Yang menyebabkan orang tersebut merasa tersiksa Kemudian depresi dan sebagainya Dan bullying ini biasa dilakukan oleh orang Yang memiliki pengaruh dan juga Power over someone else Dan dalam hal ini Biasanya ketua geng Yang kita bisa jumpai di sekolah Biasanya Atau di tempat kerja bahkan Tindakan berulang-ulang Yang termasuk dalam kategori bullying itu sendiri adalah Salah satunya contoh Misalkan ada sebuah grup Kemudian dia meminta Sekelompok grup itu untuk tidak Berinteraksi dengan satu orang atau korban Hingga kemudian korban tersebut merasa tersisikan Dan tidak ada teman diabaikan dan sebagainya Termasuk juga memandang dengan cara yang kurang menyenangkan Giving last looks Kemudian bersikap tidak sopan Kemudian menyebut dengan nama panggilan yang tidak enak didengar tentunya Itu juga termasuk salah satu bullying Kemudian selain itu Menyebarkan rumor atau kebohongan dan memfitnah satu sama lain Entah itu menggunakan social media Ataupun secara langsung kepada teman-teman di sekitar Itu juga termasuk salah satunya Melecehkan seseorang berdasarkan agama Berdasarkan ras Kemudian gender Ataupun ketidaksempurnaan Dan satu lagi yaitu Melakukan ini secara berulang-ulang Dengan menyakiti seseorang Secara fisik Ataupun secara mental Itu juga termasuk salah satu bullying Yang harus segera diatasi Dan juga diwaspadai dalam hal ini Dan tipe-tipe bullying itu sendiri Ada face-to-face bullying Yaitu secara langsung Biasanya ini Lebih ke fisik Ataupun secara mental Entah itu menghina Dan memukul Menendang Kemudian mengroyok Itu salah satu Dalam kategori face-to-face bullying Atau bullying secara langsung Yang kedua adalah Covered bullying Atau bullying secara tidak langsung Meskipun dilakukan secara tidak langsung Tapi bullying ini juga Sama-sama menyakitkan Karena Dalam hal ini Contohnya itu Mengintimidasi orang Bullying secara tidak langsung ini Juga bisa mengakibatkan Bullying secara fisik Karena Mereka mendapatkan fitnah Itu bisa menimbulkan Ketidaksukaan orang lain Terhadap mereka juga Jadi ini Jauh lebih menyakitkan Daripada bullying secara langsung Meskipun keduanya Tentu tidak Baik Cyberbullying Seperti yang kita tahu Pada akhir-akhir kemarin ya Teman-teman Karena cyberbullying Banyak orang yang mengalami Depresi Kemudian memutuskan untuk Suicide Karena mereka tidak kuat Terhadap apa yang mereka terima Secara offline Maupun secara online Karena ketika mereka Dibully secara online Biasanya Secara offline pun Mereka juga Mengadapatkan Hal yang serupa Bahkan lebih parah Daripada itu Jadi Jadi itu tadi adalah Ketiga jenis bullying Yang tentu Sangat tidak baik Dan kita harus Sama-sama Menyadari Bahwa ini Dampaknya Sangat berbahaya Untuk Seseorang Secara individu Selanjutnya Kenapa sih Orang membuli orang lain Kok tega gitu Untuk Mendominasi Orang lain Itu biasanya Mereka pengen Mengimprove Status sosial mereka Karena dengan Menindas orang Mereka merasa Dirinya Lebih tinggi Jadi Sebenernya Meskipun Orang yang ngebully Orang lain terlihat Powerful Terlihat begitu Berkuasa Tapi Aslinya Mereka memiliki Krisis percaya diri Yang Menurut aku Butuh bantuan Dan harus diatasi Dalam dirinya Karena lubang Atau krisis itu Menyebabkan mereka Kayak mencari Cari Apa sih Yang bisa menutupi Kekurangan diri saya Sehingga mereka Menindas orang lain Untuk meningkatkan Status sosial mereka Dan meningkatkan Harga diri mereka Bahkan parahnya Mereka tidak akan Menunjukkan Penyesalan apapun Dari bullying Behavior yang mereka Lakukan terhadap Orang lain Mereka akan merasa Bahwa itu Tidak ada yang salah Dalam apa yang Mereka lakukan Jadi kalau mungkin Dari kita Berperasaan kebawa Orang yang Ngebully orang lain itu Percaya dirinya Tinggi Kemudian dia Powerful Itu salah Karena pada dasarnya Orang yang Butuh pengakuan Orang lain Itu adalah orang Yang memiliki Rasa percaya diri Yang rendah Dari sumber Yang aku dapatkan Orang yang Ngebully orang lain Itu mereka Cedurung mengalami Insecurity And feeling powerless Mereka merasa Tidak cukup Dengan apa yang Mereka miliki Mereka tidak bahagia Dengan apa yang Mereka miliki Dan mereka Merasa powerless Dan tidak berdaya Orang yang Merasa insecure itu Pasti takut Tampak lemah Di hadapan orang lain Maka dari itu Sebuah usaha Dia untuk menutupi Kelemahan yang Mereka miliki Adalah dengan cara Melakukan yang terbaik Gimanapun caranya Mengekspos Kelemahan orang lain Itu adalah Sebuah usaha mereka Untuk mendapatkan Perhatian Membuat mereka Merasa lebih baik Dengan acting Powerful Daripada orang lain Jadi pada intinya Orang yang ngebully Orang lain ini Memiliki rasa Percaya diri yang rendah Lalu bagaimana sih Dampak dari Buli ini Terhadap Korban Secara individu Tentu Buli ini Akan berdampak Pada beberapa orang Dengan cara Yang berbeda-beda Tapi ini adalah Beberapa perasaan Yang biasanya muncul Terhadap korban-korban Yang dibully Secara individual Yang pertama Mereka akan merasa Bersalah Seperti halnya Ini salah mereka Gitu Jadi Kayaknya salahku deh Aku dibully Karena aku seperti ini Mereka akan merasa Seperti itu Yang kedua Ketika mereka dibully Mereka akan merasa Hopless Dan mereka merasa Bahwa mereka stuck Dan juga susah Keluar dari situasi itu Dan dalam hal ini Banyak sekali korban-korban Bullying Yang memilih untuk Tidak speak up Terhadap apa yang terjadi Pada diri mereka Karena mereka merasa Hopeless Terus kemudian Mereka merasa Bahwa mereka powerless Mereka merasa Ketika mereka mengadu Ke orang lain Mereka akan merasa Dianggap pecundang Mereka akan merasa Bahwa Ini akan Menjadi lebih buruk lagi Kalau aku ngomong Ke orang lain Jadi mendingan Aku diam aja Gak usah ngomong Seperti itu Padahal tidak sama sekali Ketika Bullying ini dibiarkan Terus menerus Itu bisa berakibat Jangka panjang Terhadap individu itu Sendiri Jadi meskipun itu Berat Untuk speak up Tapi Ingatlah teman-teman Kalau kalian itu Berharga Jadi Kalian layak Untuk mendapatkan Kedamaian hati Kalian layak Untuk mendapatkan Kebahagiaan Speak up lah Untuk kalian sendiri Karena kalian Berharga Jadi kita harus Bersama-sama Menyadari Bahwa Bullying itu Dampaknya bukan Hanya jangka pendek Dampaknya bukan Hanya tentang Korban dan Pelaku saja Tapi lebih Daripada itu Jadi itu tadi Pembahasan kita Pada podcast Kali ini Tentang bullying Semoga Tidak ada lagi Korban-korban Yang lainnya Dan semoga Korban-korban Bullying Segera pulih Dan juga Membaik Amin Terima kasih Teman-teman semuanya Sampai jumpa Di next podcast Atau di next video Masna Power Bersama saya Devi Bospita Jaga kesehatan Teman-teman semuanya Semoga Allah Selalu melindungi kita semua Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh